di depan ada tangguh Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ya kita pakai maskeran ya baru pulang dari Makassar terus saya bawa oleh-oleh Alhamdulillah memang saya suka datang lebih cepat pulang lebih cepat malam ini saya harus sabar yang penting tersedia makanan iya jadi semalam itu saya di telpon sama teman saya yang apa namanya kebetulan beliau kan warga Tionghoa namanya Pak Budi Hendar Tostad jadi ceritanya ini beliau kan ingin berbagi kepada sesama saudara kita yang muslim membagikan takjil di jalan oh gitu iya nah tiba-tiba ada yang protes nah dia bilang tidak boleh kalau bukan orang Islam membagikan kepada orang Islam sendiri nah akhirnya saya bilang sama Pak Budi Pak Budi ini kerja sosial bolehlah sebagai anak bangsa memperhatikan saudaranya yang lain yang sedang menjalankan ibadahnya kan begitu saya kan tidak salah Ustaz tidak salah nah saudara kita ini yang lainnya yang waduh saya kan kadang-kadang pusing ya 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 keinginan mereka untuk berbuat baik kepada kita malah ditolak ini kan bukan urusannya ibadah mata ya Ustaz ya kira-kira bagaimana seboleh kan mereka lakukan kalau saya secara pribadi melihat bahwa masalah ini perlu di apa dilihat tidak murni sebagai sebuah pendekatan agama ya 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 maaf ya di depan ada tamu lagi Pak oh sudah masuk memang kita mau membuat bukber nih oh gitu ya sudah masuk iya 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 oh acara jadi ya bukber kita jadi ya sudah disiapin Ayo Ustadz kalau urusan makan nomor satu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa kabar Ustadz Sehat ya Ya Allah Ya Pak Ustadz Kelihatan sukses puasanya nih Alhamdulillah Ustadz Terah-terah Seolahnya cukup Alhamdulillah Iya Ustadz kebetulan seharian ini Kamu itu dari Rumah teman gitu Dia itu Punya komunitas seperti apa Untuk pembagian takjil gitu Ustadz Namanya gerak cepat gitu Dan kebetulan kami gak ajak bergabung gitu Ustadz Ikutan Alhamdulillah Makanya jadi wajahnya lebih cerah sekarang Walaupun dimaskerin Tapi imannya gak kena masker Tembus ya Kak Saya tembus Alhamdulillah Nah Jadi dimana bagi-baginya Pak Ada tamu lagi banyak di depan Eh kayaknya Pak Kiki deh Eh kita pindah aja sekalian Pak Kiki Waalaikumsalam Masya Allah Ini tempatnya gak muat lagi nih Pak Kiki Nyonya mana yang jadi akar Kita pindah aja ke Musalah Oke boleh boleh Kita kesana ya Silahkan Luas juga Ayo ayo kita ke Musalah Ini yang lain Pada gimana ya Ikan-ikan Silahkan silahkan Kayak di surga ada kita Buka puasa kita Buka puasa kita Barokah nih Amin Silahkan silahkan Ini lebih lapang lebih enak kita untuk obrol Oh Apa kabar nih Pak Kiki Alhamdulillah Apa lokasi Aduh Alhamdulillah Alhamdulillah Belum ada yang berubah dari dulu Stad Lokasi itu Gak jauh dari Bicara kemacetan Oh gitu Iya Belapa lama perjalanan ke sini Waduh Kesini sekitar 1 jam lebih Masya Allah Normalnya itu bisa 40 menit Mahalah yang nampah Amin Mahalah yang nampah Mahalah kesabaran Kasian yang baru buka gitu ya Iya Ada yang masih tajil gak Wah itu Mas Amistad Di tengah keramaian itu Di tengah kemacetan Bekasi itu Kasian Para pengguna jalan itu Usai Mereka Terjembat Kemacetan Sementara Azan Sudah Semakin dekat Kita Aduh 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 Ya Aduh 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 Wih, jadi artis kita nih, fried food. Warhaban, warhaban. Alhamdulillah. Silahkan, silahkan. Alhamdulillah. Silahkan, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak Butoyok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat. Tujuh juga sehat. Wah, jadi dulu Pak Butoyok mulai Ramadan ya? Iya. Karena dalamnya marhaban gitu ya, Pak. Iya, dan sekarang kita mulai Ramadan, marhaban. Marhaban itu kan bentuk penyambutan kelapangan jiwa kemarhaban. Kita isi dengan semua bokkal-bokkal gitu. Untuk siap kita bagi bagi nanti. Gitu, Pak ya? Betul. Betul. Karena setiap Ramadan ulang tahun ya? Kayaknya banyak bawa buka kuasa, Pak. Ya siap ya. Iya. Iya. Saya dari Tawangun Ustadz. Tawangun Ustadz. Tawangun Ustadz. Apa kata Ustadz tadi? Jadi, saya kumpulkan beberapa orang. Untuk rajin di masjid kita. Di masjid Atapuan. Jadi, kurang lebih kalau satu bulan itu. Satu hari itu lima orang. Sehingga sebulan itu kurang lebih ya. Kali 30. 150 orang. Iya. Itu yang ngasih makan. Macam-macam. Ya asihnya. Yang rimanya. Yang rimanya. Banyak ini. Orang-orang yang pakai miskin. Nasi goreng. Orang-orang itu. Orang-orang miskin-miskin. Orang-orang miskin-miskin. Orang-orang kecil. Orang-orang kecil. Nah, itu mereka itu yang makan. Mereka yang itu masyarakat. Ada problem tadi. Pak Menajib ini cerita. Tertangganya orang yang bawa. Bantu-bantu buka kuasa. Ada yang harafi. Gak boleh itu katanya. Nah, gimana? Pak Menajib ini. Ya. Gimana ya seperti itu. Kan boleh-boleh saja. Di depan masjid saya. Itu orangnya. Suaminya orang Kristen. Tadi istrinya orang Islam. Dua-duanya itu. Kemudian membagikan ke masjid. Jadwalnya. Dua kali ya. Boleh kasih jadwal. Udah dikasih jadwal. Dua kali. Nah, dan. Biasanya. Makanan yang di bawah itu. Makanan yang enak. Nah. Nah. Nasi. Padahal. Masya Allah. Oh, nasi padah lagi. Ini. Biar menerima. Alfa. Ini. Amin. Mantai. Nah. Tidak. Masjid itu. Terima. Nah itu. Nah itu. Saudara kita yang lain itu. Malah ditolak. Sebenarnya boleh. Ya. Belum faham. Belum faham. Biasanya. Setiap ada penolakan itu. Yang nolak itu karena belum faham. Ya betul. Nah itulah dah kita juga untuk kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam Bukan ada mau kopi Nah silahkan selamat Wajah kok kopi no iya? Ini kopi Ini nanti kasih masak, karunjang mijit Lepas memang harus ngopi Saya kasih mas siapa Nanti puasa warung kita Campur Artinya ya Kalau begini kondisinya Bagaimana itu? Bahagia bagi kamu Pahala bagi mereka Ayat berbagi Itu cocok sekali Alhamdulillah Memang tantangan Buat kita semua itu Adalah Di bulan Romuala ini Membangkau banyak peranungan Mungkin banyak hal-hal yang perlu Kita evaluasi Untuk perbaikan kita Eh tadi ngomong-ngomong Bu Alfa itu belum Iya bisa kan Baru di telpon Baru mau di telpon Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Bu arenda Terima kasih.